Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bonek Mania yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri Berita kali ini mengenai daftar pemain baru tim Persibaya Surabaya Seperti yang diketahui oleh Bonek Mania Tim Persibaya ditinggalkan oleh beberapa pemainnya Hampir 12 pemain meninggalkan klub kebanggaan Bonek Tetapi tim Persibaya Surabaya bergerak cepat untuk mendatangkan pemain baru Selain mempertahankan beberapa pemainnya Yaitu Rahmat Irianto, Rizky Rido, Poko Ari Araya, Supriyadi, Hernando dan yang lainnya Tim Persibaya telah merekrut beberapa pemain baru untuk musim tahun 2021 Yang pertama adalah Satria Tama Satria Tama berposisi sebagai penjaga gawang Setelah tim Persibaya kehilangan dua keepernya yaitu Rizky Mokodompik dan Angga Saputa Tim Persibaya kekurangan penjaga gawang Dengan merekrut Satria Tama, kekosongan penjaga gawang tim Persibaya bisa ditutupi Satria Tama bergabung dengan tim Persibaya pada bulan Maret tahun 2021 Setelah Satria Tama tidak memperpanjang kontak dengan tim Madura United Satria Tama juga adalah jebolan internal Persibaya Satria Tama yang pernah bergabung dengan tim Indonesia muda Yaitu Arema Malang, Persibandung, Barito Putra Terakhir dia membela tim Persita Tanggerang Di Persibaya, Samsun Arit akan menjadi penyerang bersama dengan Supriyadi dan Alwi Selamat Rekrutan yang ketiga yaitu Adi Setiawan Adi Setiawan berposisi sebagai gelandang Pemen ini pernah tercatat membela tim Barito Putra pada tahun 2018-2019 Musim lalu, Adi Setiawan membela tim dari Jawa Timur Yaitu Persela Lamongan Dan Adi Setiawan juga pernah bergabung dengan klub Matapura FC Pemen yang keempat adalah Reva Adi Utama Reva Adi Utama sebelumnya membela Barito Putra Dia juga pernah membela tim PSN Makassar Dia direkrut oleh tim Persibaya dengan posisi sebagai pemain belakang Yang kelima adalah Frank Ricard Sokoi Dia bukan sosok asing untuk pendukung tim Persibaya Awal musim tahun 2020 lalu Ia hampir direkrut Adi Santoso setelah menjalani proses seleksi pemain Namun sayangnya rencana tersebut batal di tengah jalan Karena Frank masih menjalani sanksi dari komunis PCSI Selain merekrut beberapa pemain baru Tim Persibaya juga mengorbitkan beberapa pemain muda Yaitu Diki Kuniawan dan Akbar Pirman Shah Mereka dimasukkan ke tim utama untuk menambah jam terbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!